Terima kasih. Kerajaan Marajam Pahit terhadap wilayah adat besar Nansarunai, yaitu pada zaman kakeknya Datuk Putra Layar dan pada zaman ayahnya Datuk Nemo, Datuk Tatuyan Gulau Niharaja Papakat Emas, ketua keluarga adat besar terakhir, berusaha mengatur strategi untuk memberikan perlawanan telat terhadap Kerajaan Marajam Pahit. Terima kasih. 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 Langsar kuning Laisomena Datu Buaya Ini anakku Laisomena Kelak nanti ia akan menjadi Panglima besar kerajaan Nansarunai Aku mohon padamu Tolong ajarkan dia ilmu pengetahuan Dan keterampilan Datu Disini Aku bukan siapa-siapa Aku hanya seorang pandai besi Tidak pantas rasanya belajar dariku Aku kecewa Datu Rasa takut itu ada Datu Aku tidak mau lagi Dikurku mustah dalam peperangan nantinya Buanglah rasa takut itu Ketika persiapan kita sudah matang Dan kita siap untuk bertindak Percayalah Kemenangan akan jadi milik kita Kemenangan akan jadi milik kita Kalau hanya lading ini yang Datu cari Ambillah Percuma aku curi Karena aku tak akan bisa menggunakannya Siapa kau Aku Darah Gang Satu Len Istri Datu Tatu Yan Aku tidak tahu Kalau Darah adalah istri Datu Tatu Yan Aku kesini hanya ingin belajar ilmu lading yang Datu miliki Aku dengar Ilmu lading Datu sangit ini Maka izinkanlah aku untuk mempelajarinya Oh Jadi Darah datang kesini hanya ingin belajar ilmu lading Benar Datu Baiklah Aku akan mengajari Darah bagaimana menggunakan senjata itu Tapi Satu permintaanku Ceritakan kepadaku Tentang Nansarunai Baiklah Jadi Datu ingin mengetahui tentang Nansarunai Darah itu berada di tempat kelahiranku Konon ia disebut dengan Lalungkuwung Daerah yang didirikan oleh Datu Sialing Dan juga Damungga Miluk Langit Kau kenapa Darah? Ini penyakitku Keram diperanakan Aku dinikahkan saat usiaku masih sangat muda Di usiaku yang masih sangat muda itulah Aku sudah melahirkan tujuh orang anak Di saat anak yang ketujuh itu Penyakit ini datang menyerangku Di saat itulah Aku tidak bisa lagi melayani suamiku Meskipun Aku masih menjadi istrinya Suamiku menikah lagi Sebenarnya Aku tidak setuju pernikahannya dengan Samoni Batu Perempuan dari kerajaan seberang merajam pahit Karena aku dengar Samoni Batu masih menjadi istri sah dari Laksamana Nala Itu berarti Dia balaki dua Maka dari itu Aku tidak setuju dengan pernikahan mereka berdua Dengan alasan itu pula Aku diungsikan kemari Dan dipisahkan dari anak-anakku Apakah Datu bisa merasakan Bagaimana perasaan seorang ibu Yang dipisahkan dari anak-anaknya Karena Datu adalah seorang laki-laki Ada kabar bahwa Pasukan kita telah berhasil menangkap mata-mata marah yang pahit Yang akan memasuki wilayah kekuasaan kita Batu-landing 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 Batah dik, batah dik, batah dik. Hentikan! Lakukan! Kalau memang terbukti, aku bersama kalian kalau itu benar. Mereka musuh kita, Datu. Mereka berusaha menyusup mata-matai kita. Mereka menyerang kita dan membunuh kita semua. Lalu mereka menjarah semua apa yang kita miliki. Benar, Datu. Tuan Pudalirlah yang menyaksikan. Kalau emas kita yang melimpah telah diambil oleh mereka. Batah dik, batah dik, batah dik. Baiklah. Lakukan apa yang diberitakan Datu Tatuyan. Sampai masa penetapan Lansang Hungai. Kami sudah menanyai mereka tentang Merajam Pahit. Tapi mereka tetap saja tutup mulut. Sementara di kampung, mereka selalu membuat senjata yang kita tidak tahu untuk apa digunakan senjata itu. Bukankah itu suatu penyusupan, Datu? Betul, Datu. Selama ini kita telah terkecoh dengan keberadaan mereka. Yang ternyata mereka adalah sisa dari pasukan Merajam Pahit. Berusaha memata-matai kita. Dengan menyamar sebagai pembuat senjata di wilayah kita. Mereka sudah selayaknya mendapat hukum adat, Datu. Dendam hanya akan merusak jiwa dan pikiran. Tapi apalah daya? Semua ini harus kita lakukan demi sebuah kehormatan. Jangan meninggalkan kesan kalah di hadapan musuh. Nansarunai akan selalu sejahtera dan makmur. Itulah kisah wadian syair dan tumat lew. Tak ada lagi yang didedamkan bila hati berasa damai. Niat Merajam Pahit untuk menguasai negeri kita. Merampas harta bahkan kita akan dijadikan budak-budak mereka. Niat awal adalah berdagang. Tapi berbelok arah. Karena kerakusan. Jika mereka minta dengan baik-baik. Apa mungkin kita menolak untuk memberi? Tapi jika sumber daya yang kita miliki mereka ambil tanpa terpuji. Apakah kita harus diam? Kami akan selalu mematuhi apa yang Datu perintahkan. Ya benar, Datu. Aku bangga dan terharu pada kalian yang masih memiliki semangat untuk mengusir orang-orang jahat yang ingin menguasai tanah, air, mahatara yang dititipkan pada kita semua. Datu-Datu Nansarunai yang lebih dahulu akan memberi restu dan dukungan pada kita semua untuk mengusir orang-orang Merajam Pahit. Ingat, Datu-Datu Nansarunai akan menjaga kita semua. Siapa dia Datu? Dia adalah Datu Tatuyan. Ketua Adat Besar Nansarunai. Ketua Adat Nansarunai? Benar. Kami sangat menghormati para Datu. Kata-kata Datu adalah perintah bagi kami. Termasuk Datu Tatuyan sebagai Tua Adat Nansarunai. Apakah beliau tinggal di rumah panjang? Ya, sebenarnya beliau tinggal di rumah panjang. Tapi karena keadaan, beliau bisa tinggal dimana saja. Ya harus air yang deras, di dalam hutan, bahkan di atas pohon yang besar sekalipun. Bisa saja pasukan Merajam Pahit akan datang lebih banyak lagi untuk membunuh Datu Tatuyan. Tapi aku yakin, Datu Tatu Tatu Tatuyan adalah orang yang hebat. Orang yang sakit. Dia bisa menanginya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Tatu Tatu Mati Terima kasih telah menonton! Kau sebenarnya mengalami kegampiran Datu. Kegampiranmu akan selalu berulang Tapi istri kudara Gangsa sudah menyembuhkanmu Terima kasih Datu Sekarang tidurlah Besok ada acara pertemuan dengan Uriapitu dan para Patis Terima kasih Izinkan aku memulai Puluhan ribu pasukan Nansarunai Sudah kupersiapkan di Pulau Kadam Hanya puluhan ribu? Benar Datu Hanya sekitar 30 ribu saja Delapan tahun Kita mengumpulkan prajurit Cuma 30 ribu Padahal kita memerlukan ratusan ribu untuk melawan pasukan Marjambahit Tapi kita bukan bangsa penakut Kita harus berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan mereka Selain pasukan Lalu apa lagi yang sudah kita persiapkan? Aku telah mempersiapkan logistik dan kapal perang Bahkan emas permata telah aku simpan baik-baik Dan aku yakin Tak seorang pun pasukan Marjambahit bisa menemukan harta-harta kita Bahkan mereka tak mampu untuk menjarahnya Bagus Kemudian untuk persenjataan bagaimana? Mohon izin Datu Untuk senjata sudah kuamankan Ada yang digudang Tanah dan juga hutan Semua siap untuk digunakan Berarti persiapan kita sudah cukup Aku sudah menghubungi Kerajaan setanah Tanjung Puri Mereka bersedia untuk membantu kita Para Uriapitu dan Patis kalian Nansarunai Gumi Ngamang Talam Kali ini Aku mau tidak ada kata-kata kalah Dalam wadian dan syair syair kita Nansarunai Gumi Ngamang Talam Kehadiran para Uriapitu dan Patis kalian sangat berharga Apakah sudah terlaksana tujuan kita? Kami sudah melaksanakan Apa yang kita rencanakan Datu? Kapal-kapal Marjambahit Sudah memasuki Teluk Nansarunai Perjalanan diperkirakan satu minggu Menuju ke Dermagaraha Selama itulah Waktu kita untuk persiapan Kita berkumpul disini Untuk membicarakan Bagaimana cara kita mengatasi serangan mereka Karena sudah dua kali serangan mereka gagal Aku yakin Menurut mata-mata kita Pasukan Marjambahit Akan menyerang secara besar-besaran Dengan mengirimkan seorang Laksamana Andalan mereka yang bernama Laksamana Nala Makanya Kita harus berusaha sekuat tenaga Nah Kira-kira Apa langkah kita untuk menahan serangan mereka Datu? Kita adalah penguasa sungai Yang sejak dulu telah menjelajahi negeri-negeri yang jauh Selain itu Hutan adalah Tempat kita untuk bisa dimanfaatkan Karena itu adalah kelebihan kita Sebenarnya Kita sudah tahu tentang penjelasan strategi perang Dari La Isomera Tetapi Ada beberapa hal Yang belum kita paham Mungkin dengan peta ini Datu bisa menjelaskan strategi kita Baiklah Dengan peta ini Aku akan menjelaskan strategi Bagaimana cara kita melawan mereka Kita akan memancing mereka ke wilayah hutan ini Bukan seberang hutan Ini adalah hutan gambut yang mudah terbakar Kita pancing mereka Agar terperangkap di wilayah hutan gambut ini Kalau bisa Serangan kita lakukan dari segala penjuru Sekalian membakar hutan gambut Yang membuat pasukan marajam pahit Akan binasa Setelah pasukan marajam pahit terpancing Kedalam hutan gambut ini Kita serang dari kiri dari kanan Kemudian kita bakar hutan tersebut Pastilah mereka tidak berdaya Sedangkan pasukan kita Nansarunai akan tahan terhadap asam Karena sudah terbiasa Minum ramuan akar-akaran Bagaimana? Sudah jelas? Jelas Baiklah Hari ini ku sampaikan Bahwa La Isomena Aku angkat menjadi seorang panglima muda Di keluarga besar adat Nansarunai Karena semangat dan ketegasannya dalam berperang Sangat kita butuhkan Selamat La Isomena Kami bangga padamu Ya Kami bangga padamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hari ini Aku nyatakan Hari untuk berperang Ya Terima kasih 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 Terima kasih